Intro Aku diajak Mas Eko untuk menebang pohon Lokasinya ada di Dusin Pugeran, Gunung Kidul, Yogyakarta Nah, ikilah Dul Iki arens yang dijubuk pohon doi Ini pohonnya yang mau ditebang? Ini yang mau ditebang ini Untuk membersihkan tangkai daun pohon aren Aku serahkan ke Mas Eko Aku dan yang lainnya membersihkan sekitar pohonnya dulu Tanaman aren bisa dibilang serba guna yuk Hampir semua bagian bisa dimanfaatkan Tinggi tanaman aren bisa mencapai 25 meter Harus ekstra hati-hati kalau mau motong Tangkai daun dipotong begini Untuk memudahkan membersihkan pohon setelah dirobohkan Hati-hati Mas Eko Banyak semutnya kuih Pohon aren ini memiliki tandan bunga yang sangat disukai semut Jadi, dia pada seneng mengumpul di situ Kalau sudah bersih dari tangkai daunnya Tinggal dipasang tali untuk menarik pohonnya Sip! Langsung tinggal ditebang! Dibangwae dari arah pangkal pohonnya. Oh iyo, sebenarnya pemotongan pohon aren tidak boleh sembarangan. Supaya posisi jatuhnya sesuai yang diinginkan. Sebelah baratnya, sebelah pulon. Kurang sisi. Walah, ternyata malah arah jatuhnya tidak sesuai yang diinginkan ini. Yowes, sepenting semuanya masih aman terkendali. Nah, yang mau kita cari pondoh atau umudnya? Harus sabar yow. Umbud ini tempat tumbuhnya daun-daun muda. Untuk dapat satu bungkah umud begini, biasanya ini butuh waktu bertahun-tahun. Dan cuma satu kali panen lho. Makanya biasanya pencarinya dari pohon yang memang mau dirobohkan. Mas, ini kita masaknya saja ya. Kamu baris-baris ini dulu. Oh, ya. Oke, mas ya. Sebelum diolah, pondoh harus dibersihkan sampai semua kotorannya hilang. Selanjutnya dipotong kecil-kecil. Mbak Cepi dan Mbak Diyah mau membuat olahan Jepang dari pondoh. Waiki, senang ngaku kalau nyobain makanan luar negeri, tapi dikombinasikan dengan bahan asli daerah. Ternyata pondohnya mau dijadikan dango khas dari Jepang. Ada yang tahu apa itu dango? Yuk, aku juga belum tahu yuk. Mbak Cepi lagi menyiapkan bumbu untuk tunisan. Ada bawang merah, bawang putih, dan garam yang dihaliskan. Kalau cabai merah dan hijaunya dipotong kecil-kecil yuk. Mbak tak gomisone ya. Oh, iya, Mbak. Kamu bikin adonan saja yuk. Yuk. Mbak Diyah, kebagian tugas membuat adonan dango dari tepung ketat dan tahu sutera. Semuanya dicampur sampai rata. Selanjutnya, ditambah gula dan garam yuk. Kemudian, masukkan air sedikit demi sedikit. Sambil terus diaduk sampai adonan kali. Supaya lebih cantik, adonan ditambah pewarna alami dari daun bayam. Daun bayam gak cuma bisa jadi campuran pewarna alami saja lho. Kandungan mineral dan vitaminnya bagus untuk tubuh kita. Campurkan dengan adonan dango ya. Pakai pewarna makanan lain juga boleh. Sesuai selera saja. Semua bahan sudah siap. Tinggal dimasak waiki. Tumis bumbu-bumbunya. Setelah harum, baru dimasukkan umbutnya. Tidak memerlukan waktu lama yuk. Si penting, aroma tumisan sudah tercium harum. Ini adonannya sudah selesai. Oh iya mbak, ini sudah matang mbak. Kata mbak dia, dango termasuk jajanan tradisional yang sangat populer di Jepang. Bentuknya bulat, warna-warni, menggugah selera. Tapi, kalau ini, mau dikreasikan dengan tumisan pondok aren. Setelah semuanya diisi, rebus dango beberapa menit saja. Soalnya, dango cepat matang. Wah, hasilnya cerah merekah begini yuk. Jadi, semakin penasaran dengan rasa nih. Bagian luar dango-nya empuk. Tapi, dalamnya masih tekstur pondok. Apalagi, ditambah saus dari jahit dan gula aren. Makin mantap, Paul. Diki sih, kalau gila, bisa aku habisin semua dango-nya. Hihihi.